Kelvin Verdong, back kiri berusia 27 tahun yang memperkuat NEC Naimehen, tiba-tiba menjadi topik perhatian jelang pertandingan penting antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA bahkan memasukkan namanya dalam daftar pemain yang harus dipantau. Verdong, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda, belakangan menunjukkan performa impresif. Keputusan untuk memanggil Verdong ke timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Pelatih Sintayoyong memerlukan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa untuk memperkuat pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan sekuat Jepang. Jepang sendiri adalah salah satu kekuatan besar di Asia, terkenal dengan permainan cepat dan disiplin tinggi. Kehadiran Verdong diharapkan bisa menambah kekuatan defensif dan membantu menjaga keseimbangan tim dalam menghadapi tekanan lawan. Peran Verdong akan sangat krusial dalam memastikan Indonesia dapat bermain dengan stabil di sektor belakang. Dengan pengalamannya di kompetisi seperti eredisi dan gaya bermainnya yang tenang namun solid, ia diharapkan mampu menutup ruang-ruang yang kerap dimanfaatkan lawan. Para pengamat melihat ini sebagai kesempatan besar bagi Verdong untuk menunjukkan kualitasnya di panggung internasional dan berkontribusi bagi timnas Indonesia dalam mengejar ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Fokus terhadap Verdong menandai langkah baru dalam strategi pelatih Sintayoyong yang terus mencari kombinasi pemain terbaik. Di tengah harapan besar publik, semua mata akan tertuju pada performa Verdong, apakah ia mampu menjadi tembok kokoh yang diharapkan atau justru mendapat tekanan besar dari lawan yang kuat. Laga ini menjadi ujian sejati bagi kemampuan dan kontribusinya di level internasional. Terima kasih telah menonton!